Bersambung... Hadirnya wahana permainan yang berada di Pasar Malam Tanah Merah Nunukan Utara menimbulkan kerumunan orang banyak yang tak terkendali sejak beroperasi pada Sabtu 26 Juni malam. Akibatnya, protokol kesehatan terabaikan dan Perda Bupati No. 2 Tahun 2021 pun dilanggar. Pada malam itu juga, wahana permainan yang baru beroperasi langsung ditutup Pemkap Nunukan. Juru bicara Pemkap Nunukan Hasan Basri mengatakan, konsekuensi melanggar protokol kesehatan adalah pembubaran wahana permainan itu sendiri. Konsekuensi itu tertuang dalam izin rekomendasi kegiatan tersebut yang dikeluarkan tanggal 22 Juni lalu. Dimana dalam surat izin tersebut, persyaratan kegiatan agar mengikuti protokol kesehatan menjadi syarat utama, namun itu dilanggar. Di poin terakhir, jika kegiatan melanggar protokol kesehatan, pihak berwenang akan memberikan sanksi hingga penghentian sesuai peraturan yang berlaku. Karena melanggar protokol kesehatan, kegiatan tembun langsung dihentikan dan dibubarkan pihak kepolisian malam itu juga. Mereka waktu meminta izin, dia bilang tetap menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, tetapi ternyata tidak kan? Kayaknya malah diminta dibubarkan. Jadi kalau nanti malam ini Bang, ada aktivitasnya nih Bang? Tidak ada, sudah dihentikan. Malah kena denda lagi, kasihan juga. Karena sudah ini ya pasti kena denda lagi. Apakah untuk rekomendasi kan memang senantiasa kita keluarkan, karena yang penting taat protokol kesehatan. Kemudian yang kedua kita ini kan sudah suna kuning kemarin, maksudkan hampir hijau. Terus ya yang ketiga, penerapan ekonomi nasional. Jadi kita maunya tetap berputar ekonomi walaupun pandemi, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah yang jadi masalah kan mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, makanya dibubarkan. Sementara itu, Kapolsek Nunukan Ibtu Supangat mengatakan dirinya bahkan sudah menegaskan kepada penyelenggara, jika terjadi pelanggaran, polisi akan langsung membubarkan. Dikarenakan memang melanggar protokol kesehatan, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah Sabtu malam, Supangat bersama personelnya turun langsung ke tempat wahana permainan tersebut. Pembubaran langsung dilakukan saat itu juga. Supangat sendiri mengaku, antusias warga tinggi menyambut wahana permainan itu. Tak sedikit warga yang berdatangan ke tempat itu, sayangnya protokol kesehatan pun terabaikan. Usai pembubaran, pihak penyelenggara dan pelaku UKM pun dibawa ke Mapolsek Nunukan untuk dimintai keterangan. Bupati perintahkan turun, tolong surat anu rekomendasi yang dari grupus kabut malam ini juga. Jadi sudah tidak ada lagi kegiatan besok. Riko Aditya melaporkan.